Dan buat saya itu sudah sebuah kehormatan bisa bersama Bapak Soal nanti bagaimana itu urusan nanti Pak Yang pasti saya yakin dengan pilihan ini Saya yakin dengan langkah kita bersama Dan kalau semua keyakinan didukung oleh keikhlasan Gak ada yang bisa hambat itu Terus relatif seneng atau masuk dalam kompleksitas masalah Masalah pembangunan, masalah masyarakat Gak bisa didekati cuma satu sisi Dan saya diskusinya nyambung cepat Dan mau tidak mau saya bandingkan dengan yang lain-lain Dan Pak Anies menonjol Jadi terbayang kompleksitas masalah anggaran segitu DKI 83 triliun itu kayak memimpin 10 kementerian Jadi kalau lolos DKI, Bapak ini berhasil saya kira 80-83 persen masyarakat DKI seneng dengan kepemimpinan Pak Anies Ini berarti termasuk yang dulu gak milih berarti kan Itu saya kira sudah menunjukkan seperti apa model kepemimpinan Terima kasih telah menonton! 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 Ini dulu dari Partai Solidaritas Indonesia ya Sekarang free agent Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini datang Selain Karena Pak Anies Karena ada teman dari BPN Pak Bambang Prih Berdiri Pak Ini teman-teman BPN Yang walaupun sudah Mantan wamen tapi komunikasi dan silaturahmi Masih jalan Pak Terlebih sekarang justru Kelihatannya memang kerinduan Keresahan sudah Dimana-mana Pak Anies Tinggal kita Bapak terutama Meresponnya seperti apa Dalam kebijaksanaan Dalam tadi istilahnya Pak Pendeta Cinta kasih Dalam keikhlasan Pak Memang cuman dengan Bapak Saya kira Kita, saya paling tidak Bisa bicara masalah Pak Bisa bicara program Kalau diskusi dengan teman-teman yang lain Cara kerjanya ya ngejelekin yang lainnya aja gitu Tapi apa kekuatan yang didukung Apa program yang diharapkan Kalau dukunganmu itu terpilih Nggak bisa diskusi gitu Pak Cuma di Kita barangkali Diskusi seperti ini bisa dilakukan Dan buat saya itu sudah sebuah kehormatan Bisa bersama Bapak Soal nanti bagaimana itu urusan nanti Pak Yang pasti Saya yakin dengan pilihan ini Saya yakin dengan langkah kita bersama Dan kalau semua keyakinan Didukung oleh keikhlasan Nggak ada yang bisa Hambat itu Yang jelas Saya waktu masih wamen Lumayan sering dengan ketemu Dengan Pak Gubernur Anies Dan tidak pernah bicara politik Kalau boleh jujur Saya juga ketemu dengan banyak gubernur lain Bicara soal pekerjaan Dan memang Ya beliau menonjol begitu Ngerti masalahnya cepat Ya memang ternyata Memang anak sekolahan Bapak ya Terus Relatif Seneng atau Masuk dalam kompleksitas masalah Masalah pembangunan Masalah masyarakat Nggak bisa didekati Cuma satu sisi Dan saya diskusinya nyambung cepat Begitu Dan Ya mau tidak mau Saya bandingkan Dengan yang lain-lain Dan Pak Anies menonjol Didukung oleh anggaran yang juga besar Jakarta ini Waktu zaman Bapak mungkin sekitar 80 triliun Atau 84 87 ya Pak Kalau boleh ngaku ya Anggaran di Kementerian ATR BPN Itu 8,5 triliun Pak Sa-Indonesia Dengan pegawai Sekitar 18 ribu ya Pak BP Dan Honorernya 19 ribu 37 ribu Kantornya 400 lebih Di 32 Kantor wilayah Jadi kebayang Karena Kaltara itu masih digabung Pak Jadi 33 kantor wilayah Jadi terbayang Kompleksitas masalah Anggaran segitu DKI 83 triliun Itu kayak memimpin 10 kementerian Sebenarnya Jadi kalau lolos DKI Bapak ini berhasil Saya kira 80 sampai 83 persen Masyarakat DKI Senang dengan kepemimpinan Pak Anies Ini berarti termasuk yang dulu Enggak milih berarti kan Itu saya kira Sudah menunjukkan Seperti apa Model kepemimpinan Dan betul tadi Pak Pendeta Saya merasakan sendiri Sebagai anak Mester yang kerja Lahir dan kerja di Mester Pak Anies Saya kira Bapak yang bisa Menyatukan kita semua Dan kalau itu terjadi Betul Politik akan lebih indah Masyarakat kita akan lebih Bahagia Tidak akan mudah Saya rasa bakal banyak serangan Pada Bapak Tapi apa kurang sih Serangan pada Anies Westwedan Selama 5 tahun terakhir Bahwa masih disukai 83 persen rakyat DKI Ya ini saya kira anugerah Karena bekerja di pemerintahan itu Kerja baik saja satu hal Tapi masyarakat ngerti Yang dikerjain Itu soalan lagi Pak Anies punya semua itu Dan dengan keikhlasan Cita-cita keadilan Yang saya sampaikan Selalu di mana-mana Keadilan nomor satu Yang lain-lain Mengacu pada hal itu Ini saya kira sebuah Panggilan Amanat buat kita semua Terima kasih Pak Anies Udah boleh saya dukung Pak Walaupun terseok-seok Begitu ya Kita semua Tapi sebuah kehormatan Dan kebanggaan Bersama Bapak dan teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Ya Pak Anies Ini masukan dari saya Sebagai pribadi Yang baru saja keluar dari tahanan baris krim Ya karena di penjara 7 bulan gara-gara Apa Omnibuslow Intinya begini Saya ingin memberikan masukan soal Trisakti Bung Karno Itu Sula ke dua Yaitu berdikari secara ekonomi Dan Yang disebut dengan berdikari itu artinya Sebisa mungkin gak bergantung sama orang lain Artinya apa Produsennya sendiri dari kita Sebisa mungkin ya Yang menjadi konsumennya kita sendiri Bahan bakunya juga kita sendiri Kalau bisa modalnya juga modal kita sendiri Ketika itu Ada kelangkaan baru kita berpikir keluar Jadi itu intinya Sula berdikari dalam bidang ekonomi Nah Implementasi dalam kebijakan pemerintah itu Paling tidak di program kelihatan Bahwa sekarang ini ada trade-off Antara Pengambil kebijakan import Dengan pengambil kebijakan industri Nah Trade-off ini harusnya di satu tangan Negara-negara yang ingin maju Itu ada namanya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia, Jepang dan negara-negara yang maju seperti itu Jadi gak bisa kita Memerintahkan industri berkembang Tiba-tiba kita diserebu dengan Import yang luar biasa Ini pasti bermasalah Dan masalahnya di tenaga kerjaan Karena artinya Kemudian akan terjadi banyak Kalau kata Karl Marx Reserve Army Orang yang ingin bekerja Tapi tidak ada pekerjaan Dan ini akhirnya yang Kemudian Bargaining position dari kaum buruh jadi lemah Nah kalau industri kita berkembang Kenapa saya perlu katakan gini Karena kita di ASEAN termasuk yang rendah Myanmar-nya 25% kontribusinya terhadap PDB Singapura yang kita ngatuh Indusnya dimana 21% Thailand 25% Kemudian Myanmar 25% Sumbangannya terhadap PDB Kita 19% Suatu negara yang sebetulnya Banyak orang-orang bisa bekerja Nah ini penting karena Akhirnya supply dan demand Tenaga kerja pun akan tertampung Pak Anies ya Kalau suatu hari Pak Anies Insya Allah jadi presiden Yang kedua Masalah keadilan bagi kaum buruh Dan kita benchmarknya internasional Ada yang disebut dengan Labor Income Dengan capital Atau labor revenue Atau Dan juga Capital revenue Jadi kalau gini Pak Ada duit 100 miliar Punya 3 orang Kawin sama 1000 orang Yang mau jadi pekerja Mereka kawin Berproduksi barang Kemudian dijual Dapat keuntungan Nah di Indonesia itu Baru sekitar 39% Revenue-nya kembali ke Yang 1000 orang Atau 10.000 orang buruh ini 60% masih kepada Pemilik modal Dan negara yang Lebih advance Lebih civilized Itu labor revenue-nya besar 39-40 Kalau di Eropa Udah 60-an persen Pak Jadi Si pemilik modal Iya punya modal Tapi begitu keuntungannya Begitu besar Ya karena dia sedikit Dia cuma 5 orang Punya 200 miliar Menghasilkan produksi Banyak Tapi dapatnya sekarang Masih 60% Di Indonesia Di ASEAN Kita termasuk yang paling rendah Di ASEAN 5 Kita paling rendah Jadi harusnya kita Setelah 39 Mungkin 41 42 45 Mudah-mudahan Pemerintahnya akan datang Bisa merubah Labor revenue Bagi kaum buruh Sehingga kesejahteraan meningkat Dan insya Allah Ekonomi kita Rakyat kita membaik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih